Oke teman-teman, jadi kali ini gue mau buat potongan rambut model mulet Indonesia Nah, kayak gimana tuh kira-kira jadinya atau kayak gimana langkah-langkahnya Oke, lanjut Hai hai, halo, gue Didi pake I, bukan pake I Halo teman-teman, apa kabar kalian semua disana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya Dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara Nah, balik lagi nih di channel Deddy Kingkat, channel kesayangan tukang cukur tentunya Dan customer tukang cukur Nah, jadi kalau kalian customernya tukang cukur, boleh nih cari-cari referensi gaya rambut Referensi gaya potongan rambut di channel ini, oke? Jadi, langsung aja gue pengen ceritain kayak gimana langkah-langkah atau step by stepnya Gue motongin mulet kali ini teman-teman Jadi, mulet hairstyle ya teman-teman Dimana mulet hairstyle itu ciri-cirinya adalah sampingnya itu dibuat tipis Belakangnya dibuat panjang Terus, bagian atasnya dibiarkan jatuh lunglay begitu saja Oke teman-teman, jadi langkah pertama yang gue lakukan adalah section teman-teman Jadi, gue kerjain dulu dari sisi sebelah kanan ya Jadi, gue section dulu, terus gue jepit, pakai jepitan rambut Nah, kali ini gue pakai teknik clipper overcomb teman-teman Untuk ngebuat baseline atau setidaknya adalah patokan Seberapa pendek pengen gue potong rambut bagian sampingnya Dan seberapa panjang pengen gue biarkan rambut bagian belakangnya Oke, setelah pakai teknik clipper overcomb tadi Nah, kali ini gue lanjut pakai guard nomor 4 teman-teman Oke, jadi tipikal rambut customer gue kali ini adalah Yang tebal, yang ngembang Terus, bisa dibilang kaku Tapi, dia berpesan ke gue Bang, gue pengen mulet Tapi, rambut bagian atasnya masih ngegantung Jadi, jatuh kayak tublo Kayak gitu teman-teman Eh, kayak tublo gitu bang Itu bilangnya dia ke gue Jadi, kayak gitu Dia nyampeinnya Oke, jadi Karena rambut bagian atasnya dia pengen tetap panjang Makanya gue section teman-teman Gue amankan nih rambut bagian atasnya Supaya tidak terpotong Kali ini gue fokus Motong rambut bagian pinggirnya Khususnya di Sisi sebelah kanan Yang dimulai tadi pakai guard Eh, pakai teknik clipper overcomb Guard nomor 4 Disambung pakai guard nomor 2 Kali ini pakai guard nomor 1 Karena gue pengen buat gradasi Di bagian sampingnya Nah, setelah pakai guard nomor 1 Kali ini No guard-nya teman-teman Atau 0 Levering-nya open Dan disambung dengan Levering Close Pokoknya Gimana caranya Gue buat gradasi Di bagian Sampingnya Kira-kira kayak gitu Seperti ciri khas Dari Moulet itu sendiri Yaitu Samping Kiri dan kanan Dibuat tipis Sedangkan rambut bagian Belakangnya Dibuarkan Agak panjang Dibuat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody hands tame from the people who deceive me Muddy hands break through the chains, go free me People like sheep move feet, hurt it easy You don't wanna be fast asleep when they're scheming Better stand tall, ready for a fight, believe me When they drive the chains, you can say no, free me So he's been looking for somebody who could save him Instead of searching inside for what they gave him A strong will, strong mind causes mayhem We could change the world, change times, rearrange them Staying on pace, running the race, life is a chase I don't wanna place, I wanna be first Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse High ambitions in the right mind can take you so far It's like you lived a few lifetimes Take off, I'ma break off from the weak minds They can stay soft, you can change lives You create thoughts, never waste time You got one shot, you got one life, better pop off What do you like, make a dream job Oke teman-teman pokoknya kayaknya gampang lah ya Potongan model mulet itu yang penting dibuat pendek di bagian samping dan belakangnya Nah pendeknya ini tentu tetap menyesuaikan dengan selera sama kebutuhannya ya teman-teman ya Tidak harus tipis, tidak harus tebal pokoknya Secara keseluruhan nanti dilihatnya adalah rambut bagian samping itu lebih pendek dibanding rambut bagian belakang Karena rambut bagian belakang dibiarkan memanjang Tentu disesuaikan dengan selera dan kebutuhan dan bentuk wajah, bentuk wajah, bentuk kepala dan lain-lain tentunya Itu semua bisa didapat dari diskusi atau oboran sebelum memulai mencukur teman-teman Nah kayak gitu kira-kira cara gue dalam memotong model mulet kali ini teman-teman Ingat ya disini tidak ada niat untuk mengajari atau menggurui Oke jadi disini kita sama-sama belajar Oke teman-teman bagian sampingnya sudah gue buat pendek tipis gradasi Nah kali ini gue tinggal menyesuaikan rambut bagian belakangnya teman-teman Untuk menentukan rambut bagian belakang tentu harus ada diskusi juga sama yang punya rambutnya Nah kebetulan customer gue kali ini memang tipikal orang yang tidak suka terlalu pendek rambutnya Dalam potongan rambutnya Jadi dia pengen tampak rapi aja Karena kan bagian sampingnya itu sebelum dipotong ngembang dan tampak bulat kalau dia ngaca Nah kali ini gue rampingkan rambut bagian samping kiri dan kanan dibuat tipis Supaya tampak lebih berbentuk lah ya tidak bulat Karena secara bentuk wajahnya itu bulat Ditambah dengan rambut bagian samping yang mengembang itu akan mempertegas bentuk wajahnya yang bulat Nah untuk mengurangi kebulatan tersebut Otomatis gue harus merampingkan rambut bagian samping Supaya bulatnya tidak terlalu tegas teman-teman Jadi tujuannya pemotongan rambut bagian samping itu salah satu tujuannya Oke dan lanjut sekarang pemotongan rambut bagian atasnya Nah seperti biasa untuk memotong rambut bagian atas Gue tinggal section aja dan potong sesuai dengan kebutuhan Yang customer gue bilang tadi dia gak mau terlalu pendek Nah dia nanti jadinya masih pengen agak menggantung bagian atasnya Jadi rambut bagian samping itu sedikit tertutup oleh rambut bagian atas teman-teman Jadi nanti stylingnya akan gue buat Natural gitu aja jatuh natural Mirip-mirip styling to block lah Oke Terima kasih telah menonton! 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 section atau gue potong rambut bagian sisi sebelah kanan gue lanjut dengan rambut sisi sebelah kiri bagaimana supaya rambut kiri dan kanannya sama panjang tentu harus diperlakukan hal yang sama teman-teman kalau tadi dimulai dengan section menyelang tentu di sisi yang lainnya gue mulai dengan section menyelang juga dan setelah ini nanti akan gue kumpulkan ke tengah terus gue potong nah itulah cara gue supaya rambut bagian sisi kiri dan sisi kanan sama panjang atau simetris teman-teman oke nah yang gue lakukan saat ini adalah supaya jatuhnya lebih ter ter apa ya tertekstur terstruktur lah ya jadi nggak rata-rata banget nah tinggal gue mengontrol panjang rambut bagian depan supaya connection dengan rambut bagian sampingnya kayak gini teman-teman kira-kira cara atau langkah-langkah yang gue lakukan untuk mengontrol rambut bagian depannya biasanya alis atau mata itu gue jadiin patokannya jadi kalau gue sisir ke depan terus nutupin mata menurut gue itu nggak akan nyaman buat customer gue jadi sepanjang-panjangnya rambut bagian depan mungkin ya gue buat kalau direntangkan itu sepanjang mata nah ingat teman-teman kalau dipotong sepanjang mata waktu rambut itu kering itu nanti jatuhnya akan di atas mata nah teman-teman ingat ya jadi kita harus punya estimasi kan waktu pemotongan dalam kondisi basah nah tapi rambut yang direntangkan ke bawah itu otomatis akan lebih panjang dibanding rambut dalam kondisi kering jadi pas pemotongannya memang gue potong pas deket atau kena mata tapi waktu di styling dalam kondisi kering nanti jadinya akan di atas mata nah jadi kita mesti punya estimasi tersebut oke seperti gue bilang tadi rambut bagian atas gue kumpulin ke tengah supaya rambut sisi kiri dan sisi kanan sama panjang alright bye Oke teman-teman Sudah hampir selesai Pemotongan Mullet Indonesia Jadi video ini gue kasih judul The Mullet Indonesia Sebetulnya tidak ada perbedaan Apa itu Tidak ada Memang harus Melalui Memang harus ada embel-embel Asal negara Enggak juga kan ya model rambut ya Jadi ini hanya karena Yang gue potongin orang di Indonesia Makanya gue kasih judul Mullet Indonesia Asik seru gak tuh Jadi kayak gitu tadi ya Langkah-langkah atau step by step Pemotongan gue dalam Model Mullet Indonesia kali ini Jadi samping kiri dan kanan dibuat tipis Rambut bagian belakangnya Dibiarin agak panjang Tapi tetap menyesuaikan dengan Estetika Supaya dia tetap Proposional Sedangkan rambut bagian depan Yang gue bilang tadi Memang gue buat Kalau direntangkan itu kena mata Tapi waktu di styling Otomatis dia akan ngangkat Karena dalam kondisi kering teman-teman Dan sesuai dengan permintaan customer gue Rambut bagian atasnya Dia gak mau terlalu pendek Setidaknya dia masih pengen Menggantung sedikit Nutupin Rambut bagian Sampingnya Oke Jadi kayaknya sekian Segitu aja Langkah-langkah Step by step Yang gue sampaikan ke kalian Mudah-mudahan Ini bisa jadi Referensi gaya rambut Buat kalian Atau ini bisa menjadi Salah satu Inspirasi Atau salah satu Cara yang Kalian lakukan Tetap Gue tidak akan mengklaim Bahwa cara gue ini Adalah yang terbaik Dan terbenar Setidaknya Ini loh Yang gue lakukan Dalam pemotongan rambut Mudah-mudahan Ini dapat membantu kalian Oke Gue tunggu ya Pertanyaan Saran dan kritik juga Di kolom komentar tentunya Apa lagi ya Saran, kritik, pertanyaan Dan Ya Jangan lupa lah Agak dipencet tuh Tombol subscribe-nya Supaya biar Nambah Subscriber gue Oke Gue jadi pake Yeay Bukan pake I Pamit Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya Mohon maaf Kalau memang ada kata-kata gue yang salah Dan tidak berkenan Thank you and Bye Let's go Yo I'm like an addict Do I gotta have it I ain't even playing Got a really bad habit If it moves gotta grab it Fuse like a magnet Lose won't have it Till I'm doomed in a casket I ain't playing Got a weird mind If you work 8 hours I'ma work 9 If the shit tastes sour You should taste mine I'ma stay in power For a long time Get up Nah I ain't a quitter Toss me the ball I'm a really big hitter Big picture I'm a straight killer Rock send the song To the highest bidder Got juice Got gas I'ma move fast New shoes New tracks Like who's that I'm new Come back Better than last Yeah it's a new me